Halo teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Setelah Kemarin selesai Di tempat yang pertama Kembali Saya tanam dengan bibit yang sama Dan cara yang sama Yaitu Pencangkokan terlebih dahulu Atau mencelupnya dengan Mikorisa dan Trikoderma Nah Tapi bedanya sekarang Di situasi yang berbeda Manakala lahan yang saya siapkan 6 sampai 80 derajat Sekilas ini adalah lahan Dimana dulu kita pernah Mereview beberapa hal Dari mulai persiapan lahan Untuk budidaya kentang Bawang daun juga pernah Teman-teman Nah Metode atau guludana Juga sama 1 meter bersih Dimana Saya menggunakan pola tanam Atau jarak 20 cm Ke 20 cm Teman-teman 20 ke 20 Untuk jarak tanam Bawang daun yang ideal Nah Varietas bawang daun yang saya tanam Tentu bawang biasa Lokal atau istilah orang sini Maja Dimana jenis bawang ini Lebih mudah diakali Lebih cepat pertumbuhannya Dan lebih Berbobot dari segi berat Yang kita inginkan Jadi lebih mudah diakali Nah Ini hasil pencelupan Dengan menggunakan Tricoderma dan Mycorrhiza Lebih Bersih Nah Perkara ini Daun-daun tua ini Ini kita biarkan Nanti Juga akan Busuk dengan sendirinya Nah ini Sedang direndam Selama 1-2 menit Itu lebih dari cukup Untuk Membiarkan sedikit Menyerap Unsur hara Yang kita berikan Dalam Tricoderma dan Mycorrhiza Nah ini Bibit yang sudah kita siapkan Sebelum kita celup Nah Yang ini Yang ini Belum Jadi masih kita sortir Dari Berbagai ukuran Tapi biasanya Dua ukuran lebih cukup Nah ini Ini Hasil Rejectnya Yang kecilnya Ini Pastinya Juga kita akan Tanam Yang kecil-kecil Seperti ini Karena pada dasarnya Ini bagus Malahan ini Lebih bagus Cirinya Batangnya Keras dan Sedikit Apa namanya Besar Ke bawah Ke bagian Pangkal Akar Semacam Bawang merah Lebih besar Ini yang Kecil-kecil ini Nanti kita Tanam Tapi Dipisah Dipisah Sebagian Agar hasilnya Lebih Rata Lebih rata Saja Itu saja Jadi supaya Lebih enak Dipandang Ini juga Pasti akan Kita tanam Nah Teman-teman Ini Bateri Yang kita siapkan Sebagai Bahan utama Pencelupan Tricoderma Dan Mikorisa Kenapa Kenapa saya Sedikit tertarik Mengenakan Produk baru ini Karena disini Dikatakan Lima Spies Jadi lima Macam jenis Mikroba Mikorisa Teman-teman Jadi Lumayan lah Saya Kita coba Ada pun Hasilnya Seperti apa Ada pun Hasilnya Seperti apa Kita coba Nanti Perhatikan Di lapangan Nah Tuh Sedang dilakukan Penanaman Sedikit demi sedikit Secara garis besar Mungkin Untuk Perawatan Akan sama Tapi Ada kemungkinan Untuk jenis pupuk Yang saya berikan Untuk kimia Itu Akan berbeda Teman-teman Ini Lahan Juga belum Saya kasih pupuk Kandang Tentunya Karena Terkendala Waktu Dan modal Jadi kita Fokus pada Tanam saja Dulu Perkara Pupuk Bisa belakangan Namun Yang pasti Ini Pasti Akan Saya Aplikasikan Herbisida Selektif Ada pun Bahan aktif Yang saya Pakai Mungkin Nanti Bisa Disesuaikan Dengan Situasi Yang ada Di kiosk Pertanian Nah Salah satunya Untuk Menanggulani Ini Rumput Teki Yang sudah Tumbuh Lebih dulu Padahal Baru Dua hari Selesai Pengolahan Lahan Sampai Sekarang Tidak Ada Obat Yang Pasti Ampuh Untuk Menanggulangi Rumput Teki Ini Teman Teman Karena Bijinya Itu Susah Sekali Diberantas Susah Sekali Dimatikan Kalau Untuk Daun Dan Batang Itu Mesti Bisa Dengan Berbagai Jenis Seperti Liposat Perakuat Oksifluorpen Juga Bisa Tapi Untuk Bijinya Tidak Ada Teman Tidak Ada Obat Yang Mampu Menanggulanginya Kita Turun Nah Ini Cabai Yang Kita Siapkan Untuk Kita Tumpang Sarikan Dengan Bawang Daun Di Lahan Tersebut Nah Usianya Baru Satu Minggu Teman Teman Sudah Mulai Pembentukan Daun Baru Nah Jika Teman Teman Bertanya Kenapa Satu Minggu Sudah Seperti Ini Karena Sebelum Saya Semai Bibit Cabai Kita Rendam Terlebih Dahulu Selama Beberapa Jam Atau Beberapa Waktu Sebelum Kita Semai Dan Di Samping Itu Saya Juga Memberi Penyiraman Dengan Larutan Dekomposer Jadi Setiap Kali Siram Tidak Setiap Kali Tapi Dua Kali Penyiraman Saya Siram Dengan Dekomposer Nah Ini Media Medianya Dekomposer Seperti Pesodomonas Basilus Basilus Dan Lain Sebagainya Varietasnya TM Dan Tentu Saja Cabeknya Keriting Waktu Itu Saya Masih Ingat Selasa Sore Saya Semai Dan Sekarang Hari Rabu Pagi Nah Teman Teman Sementara Itu Di Atasnya Kita Juga Tanam CMK Nah Ini Kondisinya Waktu Itu Saya Celup Dengan Trichoderma Dan Mikorija Sebagai Media Cangkok Akar Dan Media Transplantasi Dari Penyakit Sebagai Pencegah Pusarium Sudah Siap Dibersihkan Usianya Kurang Lebih Juga Sama Satu Minggu Kurang Sudah Siap Kita Bersihkan Ini Hanya Sekelas Infos Saja Cabeknya Sehat Ini Sisa Dari Kemarin Pencelupan Media Trichoderma Dan Mikorija Yang Bercampur Dengan Lumpur Dari Sekitar Perakaran Yang Kita Cabut Dari Bawaan Cabek Tersebut Alhamdulillah Sehat Satu Minggu Dari Sekarang Kita Siap Aplikasikan Pengecoran Bakteri Selanjutnya Tanahnya Juga Sehat Alhamdulillah Dimana Gulma Berdaun Lebar Itu Lebih Dominan Dari Berdaun Sempit Itu Salah Satu Ciri Fisik Tanah Kita Sehat Bagi Bagi Teman Teman Yang Mengerti Tanaman Kapol Saya Mau Bertanya Apakah Kalau Sudah Seperti Ini Tanaman Kapol Bagus Atau Tidak Karena Saya Tidak Tahu Ini Hanya Sebagai Percobaan Saja Jadi Jika Teman Teman Yang Tahu Silahkan Tulis Di kolom Komentar Teman Teman Cabek Sehat 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 Tuh Kapol Sudah Mulai Masuk Masa Pembungaan Tapi Saya Tidak Tahu Nah Biji Teki Seperti Ini Teman Teman Ini Paling Susah Untuk Kita Akali Salah Satu Alternatif Ya Paling Kita Pas Waktu Proses Pengolahan Lahan Itu Diangkat Bisa Dibakar Nah Saya Juga Dibakar Seperti Itu Dibakar Atau Kita Buang Jauh Jauh Nah Jadi Kemungkinan Ini Akan Kita Aplikasikan Herbicida Karena Tidak Ada Masih Fokus Atau Masih Fokus Pada Tanaman Bawang Kosong Tapi Pastinya Akan Kita Tanami Cabek Jadi Tumpang Sari Mohon Jadi Pasti Akan Kita Tanami Cabek Teman Teman Nah Sambil Nunggu Cabenya Besar Nah Jarak Tanam Yang saya Buat 20 Ke 20 Tapi Struktur Tanah Atau Kondisi Tanahnya Beda Teman Teman Ini Kondisi Tanahnya Apanya Cadas Tanah Cadas Atau Pasir Pasir Berbatu Jadi Kalau Dia Terkena Air Baik Hujan Mau Dipun Ini Lengket Tapi Kalau Panas Terik Ini Keras Jadi Usahakan Air Yang Utama Ini Teman Teman Oke Ini Lahan Yang Saya Maksud Kemungkinan Besar Tidak Akan Saya Aplikasikan Herbicida Selektif Pada Budidaya Bawang Daun Alasannya Kenapa Tentu Saja Di Samping Tanaman Tanaman Bawang Daun Saya Juga Telah Lebih Dulu Menanam Cabai Tapi Bedanya Disini Saya Tanam Cabai Rawit Saya Juga Masih Belum Tahu Apakah Bawang Daun Yang Saya Budidaya Akan Akan Berhasil Atau Tidak Pasalnya Cabainya Sudah Tinggi Sebagian Besar Sudah Mulai Masuk Pase Pembuahan Atau Pembungaan Pertama Selain Daripada Itu Ketika Saya Mengaplikasikan Herbicida Berbahan Aktif Oxy Pluor Pen Pada Budidaya Bawang Daun Otomatis Cabai Yang Saya Tanam Terlebih Dahulu Itu Akan Mati Begitu Pula Sebaliknya Teman Teman Ketika Saya Mengaplikasikan Herbicida Selektif Pada Budidaya Cabai Otomatis Bawang Daun Yang Saya Budidayakan Itu Juga Akan Mati Nah Karena Pada Dasarnya Herbicida Bawang Khusus Untuk Bawang Cabai Untuk Cabai Kubis Untuk Kubis Teman Teman Sekilas Review Singkat Tentang Tanaman Tumpang Sari Antara Cabai Dan Bawang Daun Teman Teman Untuk Cabainya Saya Tanam Seribu Pohon Untuk Jumlah Luas Total Lahan 700 Meter Dengan Diameter Jarak Tanam 1 Meter Teman Teman Itu Jarak Tanam 1 Meter Sementara Untuk Bawang Daun Saya Habis 4 Karung Dengan Berat Masing Masing Karung Itu 40 Kilo Teman Teman Jadi 4 Kali 4 Sama Dengan 16 Jadi 1 Kintal 60 Kilo Teman Teman Untuk Jumlah Luas Total Yang Sama Yaitu 700 Meter Atau 2 Patok Atau 50 Tumbak Padahal Kalau Dilihat Dari Segi Situasi Dan Kondisi Alangkah Lebih Baik Jika Dilakukan Pengaplikasian Herbisida Selective Pasalnya Sudah Mulai Terlihat Gulma Baik Berdaun Lebar Maupun Berdaun Sepit Itu Sudah Mulai Tumbuh Teman Teman Bisa Teman Teman Lihat Tuh Dari Mulai Rumput Teki Sampai Gulma Berjeder Daun Lebar Nah Seperti Ini Itu Akan Lebih Efektif Jika Kita Lakukan Pengaplikasian Herbisida Namun Resikonya Terlalu Tinggi Teman Teman Jadi Kita Dari Mulai Sekarang Harus Mulai Menyiapkan Dana Dan Memikirkan Biaya Untuk Pembersihan Gulma Satu Dua Minggu Kedepan Nah Kurang Lebih Seperti Itu Video Saya Kali Ini Sebelum Video Ini Saya Tutup Saya Ingin Ingin Menyampaikan Beberapa Hal Bukan Beberapa Hal Tapi Satu Hal Jika Teman Teman Mau Tahu Apa Yang Saya Siapkan Setelah Proses Penanaman Selesai Ikuti Ikuti Terus Dan Tunggu Video Saya Selanjutnya Di Simple Pump Dan Di Seputar Pertanian Oke Saya Selalu Berharap Selalu Ada Hal Dan Nilai Positif Dari Setiap Video Yang Saya Upload Sampai Jumpa Di Lain Waktu Dan Lain Video